Yang ini kata chef harus pake soyu Otoro, importe Soyu bagian ikan nedoro Hey what's up my friends, back and with me Randy K. Gazelle Cross di My Daily Vlog Sebelumnya gimana kabar kalian hari ini Semoga kalian semua sehat-sehat selalu temen-temen Gazillion semua, sushi vlog itu Salah satu yang view-nya paling gede di channel Lauren Run Salah satu top tier di Jakarta ya Sushi Masa ya, kita akan cobain Sushi yang high class di Bali, jadi di daerah Yang bener-bener pariwisata, di jantung pariwisata Aku jujur belum pernah Karena ini bener-bener super high class Manernya masih bagus, aku berpakaian aja Lihat Pake kemeja, rapi, aku akan ajak kalian Untuk experience sushi yang Super mega high class di Bali Ikut aku jalan sampai dalem Di saat kita masuk, arsitekturnya juga udah Langsung bagus ya, terus kita disambut Dengan ini namanya sake cellar Kalau misalkan isinya wine, berarti kan wine cellar Bangunannya sendiri, dia memang bukan Yang megah gimana banget, tapi arsitekturnya Bagus banget Halo chef, halo Aku udah mencium aroma-aroma Aburi-aburi gitu, jadi laper Oke temen-temen, kita udah duduk di table Aku request sebenernya untuk Kalau bisa kita pindah di sushi bar Karena aku nanti jadi bisa ngasih lihat Di saat chefnya bisa ngasih langsung susinya Pakai tangan ke piring kita Karyawannya disini bener-bener super friendly Dan mereka bener-bener Ngomongnya halus, ngomongnya pelan-pelan Aku juga ngomongnya pelan-pelan Karena gak mau mengganggu tamu yang lain Jujur ini ramai banget ya, tempat ini tuh Kayaknya selalu full book gitu Dan katanya reputasinya bagus sekali Oke akhirnya sekarang kita udah di sushi bar Tempat yang paling aku suka dan favorit Kalau kita makan di restoran sushi Ada Dhani juga disini, ada Nadia juga Di sampingku di belakang kamera Kita ditemenin sama chef siapa? Chef Irfan Chef Irfan, aku mau tanya Bener gak kalau makan sushi itu lebih enak di sushi bar? Udah pasti, karena pertama kita Potong langsung fresh, dikasih langsung Gitu ya? Iya Temperaturnya ngaruh ya? Iya, temperaturnya ngaruh Jadi kemungkinan yang tadinya anget Beda berapa detik, jadi temperaturnya beda ya Terus kemarin juga lagi viral nih chef Ada satu tiktoker Dia ditegur sama karyawan restoran sushi Karena makan sushi pake tangan Sebenernya boleh gak sih chef makan sushi pake tangan? Seharusnya pake tangan Justru ya? Justru pake tangan Lebih enak pake tangan Kalau orang Jepang asli itu justru makan sushi pake tangan gitu ya Tuh guys, dengarnya dari chef sendiri Jadi aku akan makan sushi pake tangan sekarang Kecuali yang soup ya Kalau soup kan kita gak bisa pake tangan Dan hari ini kursenya Itu disebut omakase Omakase itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia Artinya serahkanlah padaku Dalam arti serahkanlah pada chefnya Kita gak liat buku menu Kita cuma duduk menyerahkan semuanya kepada chef Chef yang akan pilihin ikannya Pokoknya semuanya yang dalam satu chef itu Semua dipilihin sama chefnya tanpa kita menggaguh-gugat Jadi kita percaya Jadi omakase itu juga ada semacam hubungan relationship kita sama chef Karena kalau kita gak percaya sama chefnya Ngapain omakase? Jadi aku super excited Dan sekarang Makanan pertama dan Koen salad Ada kani, ada salmon skin crispy Ada tobiko yaitu Tobiko itu telur apa chef? Flying fish Flying fish itu yang ikan indosiar ya? Ini yang kalian lihat nih yang orang-orang ini telur ikan indosiar basically Ada juga tamagoyaki atau telur dadar Ini kalau telur dadar disini Tamagoyakinya lebih ke manis atau ke guris ya? Manis ya Karena kalau tamagoyaki itu kan biasanya signature dari sebuah sushi restaurant Biasanya dia ada yang dibikin untuk lebih manis seperti cake Atau dia asin gurih seperti telur dadar beneran Sebelum kita cobain Ini adalah anduk yang dingin Ini di bahasa Jepang apa sih? Oshibori Ada sebutannya ini Tapi aku lupa Sebenarnya ini buat lap tangan Karena tadi itu makan sushi pake tangan kan? Tapi ini kita juga boleh untuk Karena seger banget ini Sebelum masuk ke saladnya kita coba dulu Locahnya yang udah aku pesen Mantep Seger Bau maca-maca gitu ya Sesame dressing jadi sausnya itu terbuat dari kacang atau biji wijen Coba ya Salmon crispy Crispy skin maksudnya Kani Hmm kaninya oke Chewy, asin Sayurnya Sayurnya seger, crispy, crunchy Kita digit sayurnya itu kayak makan kerupuk gitu Apalagi ditambah ada tekstur salmon skinnya ya Isiannya ada timur, ada tomat yang dipotong-potong Sama ada selada Yang spesial dari ini lebih kepada sesame dressingnya Enak sekali Rich Kalau bahasa food vlogger medok Jadi ini sempurna lebih sehat ini Kalian jangan meremehkan Dhani ya Begini-begini reviewnya apa? Lobster sashimi Jadi barusan kata chef Ikan lokal kita ya Itu gak kalah dari ikan impor Tapi jujur chef aku emang lebih suka ikan lokal Karena kalo impor kan logikanya ya Dia terbang dulu kan? Iya Entah dibekuin Entah dia di deep freezing atau yang pake es doang Kalo ikan lokal logikanya Ditangkep di depan sini Bahkan kadang masih hidup gitu Kalo aku, aku kan suka mancing tapi terlebih nembak ikan Spear fishing Langsung kita potong sashimi Wah enak sekali Sama kita juga pernah sashimi kureshi Kureshi Kalo dalam bahasa Jepangnya itu itoyori Itoyorinya Bali Dagingnya tuh manis Aneh Padahal yang manis itu biasanya lobster udang Ini ikan gitu Kalo omakase Dhani udah pernah Yang belum pernah itu adalah makan di restoran yang super duper high class Susi masa udah pernah belum? Belum Oh justru susi masa, Dhani belum Karena waktu aku sering-seringnya ke susi masa Dhani dulu belum kerja sama aku Padahal Dhani udah kerja sama aku Deketnya sama Chef Seno Tapi itu karena aku disitu ada sobat chef dari susi masa Su chefnya seharoni Chef Seno Tau ga? Ya emang ga terkenal sih Sorry ya Chef Tapi dia sama aku gini banget Dia kan tau aku suka sushi Dan aku di Youtube itu vlognya paling banyak view nya sushi Nah Chef Seno ini karena tau itu Kalo ikannya jelek itu jangan dateng gitu Jangan-jangan kesini Jangan kesini Ikannya lagi ga bagus Tapi kalo dia bilang ikannya lagi bagus Aku buru-buru Karena itu beneran bagus Kita tuh temenan tuh sama Chef gini guys Biar dikasih ikan yang bagus Kursus pertama gimana Dan? Waduh mewah Gimana kursus pertama? Oke kita lanjut kursus kedua Kursus kedua sudah tiba Aku langsung tau ini apa Ini namanya cawan musyi Cawan musyi kalo di bahasa Indonesia in Telur kukus Tapi beda doang tekniknya Kalian inget aku masak steak dengan red wine reduction sauce Ini sake reduction sauce Bahkan belum aku tempel gini Wanginya udah wow Ayo kita cobain dan Jigli-jigli gitu ya Terus masih panas dan berasep nih Pertama lembut sekali ya Celimut itu lembut sekali Terus wangi Asinnya pas Gurihnya pas Berasa banget Ada mirin ya Ada sake-nya Soyunya juga ini bukan soyu yang macem-macem nih Ini soyu ini bahaya nih Enak sekali soyunya soalnya Ini gak maksud menjelekan Tapi ini beda Ini telur Indonesia? Iya Lokal? Terbiasa aja? Enak sekali Kok beda ya? Oh ini ada dasinya Dasinya dicampur ke telur? Iya Biasanya kaldu itu bisa dari bonito flake Jadi katsubushi direbus Biasanya dengan tambahan lain Terus abis itu Kaldunya itu bisa dipakai buat macem-macem Bisa buat kuah ramen Bisa buat miso soup Jadi telurnya dicampur sama dasi dulu Jadi telurnya juga ada wanginya gitu Jadi bukan telur biasa gitu Makanya tadi aku bingung gak? Ini telurnya kok beda? Oh ternyata Telurnya juga pas dikocok Dia dikasih dasi dulu gitu ya chef ya? Terus ada satu botongan salmon besar Dan ini nangis mungkin ini Gak perlu berkata-kata Ini chef mau bikin apa nih? Iya selanjutnya kita ada nigiri Oh kita masuk ke nigiri Masuk ke nigiri Ini chef lagi menciapkan namanya gari Jahe Kalau gari ini biasanya dipakai vinegar dulu ya? Cuka ya? Ini ada wasabi Ini kita wasabi juga pake yang lokal Lokal ya? Kalau gak salah cideng Eh bener Ya wonosobo Wonosobo Intinya di dataran tinggi Suhu dingin kan? Iya Kalau gak gatung bukan? Sama dia harus perairan konstan Iya Wasabi yang asli kayak gini Bukan diparut ya Dia lebih tepatnya Dia di emulsify gitu Dan itu kayaknya pake shark skin ya? Yes Gunanya apa? Karena kalau misalkan kita pake parutan yang biasa Kemungkinan nanti rasanya teksturnya juga beda ya? Bisa rusak ya chef ya? Iya bener Jadi tekstur kulit ikan hiu ini Sangat pas untuk membuat dia menjadi sebuah paste atau pasta gitu Iya Dari warnanya itu dia pucet-pucet gak hijau banget dia Yang bener memang gini Ini wasabi asli juga? Bukan Membubuk ya? Iya Ini chef lagi memotong apa? Tachiu 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 Ikan layu Silahkan Oke thank you chef Kita akan coba ini langsung ya Tapi pertama wasabinya dulu kita ambil pake tangan ini Waduh Baru nendang itu tuh ya Langsung makan Hmm Gak mau cepet-cepet gitu kan? Dikan layu Biasanya aku goreng kering Pertama dia melt in your mouth Lembut sekali Karena ditorch juga jadi wangi Dia ada wasabinya di dalamnya Rasanya itu asin huri Fatty kayak semacam berlemak gitu ya Agak berlemak gitu emang ya Terus wangi gak amis sama sekali Soyu yang diolesin juga kayaknya Soyunya dicapuk ya Ada dasinya ada kaldunya Jadi bukan soyuto gitu Karena aku mencium bau-bau kaldu yang gurih-gurih gitu Umaminya gila banget Jadi itu satu bite yang full of flavor Hamadai Manis ya ikannya Pelet aku gak berminyak Pelet aku bener-bener lean, clean Tapi ikan ini kayak ikan salmon belly Lebih empuk lagi gitu Gila ya ikannya nihak banget Bumbunya juga masih dengan soyu yang gurih tadi itu Di atasnya ada garlic confit Bawang putih yang basically dimasak agak lama gitu ya Supaya dia jadi aromatis Apalagi wasabinya tetep ya dengan wasabi asli yang manis Rainbow Runner Lihat ya cara motongnya Precision stroke abis Semua tipis ketebalan itu sama Terus tadi pas chefnya motong Nyamping terus turun Ya Chef ya? Ya Dan itu skillful banget sih Ini sausnya pake poin juga Hmm Wow Keren Chef Sebelum gue masuk ke rasanya Chefnya ini pinter kenapa? Dia pinter nyelang-nyelangin rasa Yang tadi gurih Terus yang tadi ikan agak manis Sekarang dia lebih kepada fresh Iya Citrusi Ada Yizukosuo-nya juga Pelet ku bisa meneliti Dia juga dikasih Lobak tadi ya Chef ya? Iya Momoji Orochi Momoji Orochi namanya Itu semuanya compliment each other banget Terus membuat rasa yang bener-bener seger Jadi itu aku bangun gitu Langsung kayak Gitu Kalau tadi kan hmmmm Jadi Rainbow Runner ini Kayak kita makan salmon Cuma ini salmon yang hampir rasanya kayak salmon yang wild Ini dia lembut Kayak hampir meleleh di mulut Sekarang-akan gak perlu dikunyah gitu Kayak dikumur-kumur aja gitu langsung hilang gitu Saking lembut Waduh Gimana bro? Beda ya? Urutannya tuh juga ngaruh gitu Dan setiap abis makan ikan Supaya kita membersihkan velek atau lidah kita Kita makan gari Jadi jahe atau gari itu Bikin mulut kita tuh lebih netral lah intinya Kerapu ya Chef? What's next? What's next? Dari ngeliat Chefnya meres lemon dan nge-springkel garam Aku udah nge-cash sebaru Chef Dari penjelasan aku sama rasa yang masuk mulut kamu sekarang Nyambung gak? Make sense ya? Penjelasan aku ya Aku gak salah mengartikan kan? Gak salah mendefinisikan kan? Tepat ya? Kayak ocean in your mouth kan? Jadi inget waktu kemarin kita nembak ikan bareng Naik kapal ya Beset dong Sambil kalian melihat skill Chef yang memotong cumi Atau bahasa Jepang ika Ya Chef ya? Yes Aku mau kasih pansek Kalo salah nanti Chef koreksi ya Oke Cumi kita atau ika kita Itu saking manisnya di e-for ke Jepang Beren gak Chef? Betul Gua tau dia dari mana dari Chef saya dong? Oh bener Ika Wow Harbi torch Gua bingung Kok bisa seenak ini? Ika atau cumi itu harusnya agak alat Ini cuminya empuk banget dipijet dulu ya dimasak ya? Hmm kok bisa lembut banget ya? Tapi ini lokal Tandik motongnya Gak dipijet enggak? Kalo gurita kan dipukul dipijet Kok bisa lembut banget ya? Karena motongnya sampe putus ya Kayaknya ya Oke Jadi kalo kalian Ini lampunya tiba-tiba terang ya guys Gua baru beli baterai ya barusan di luar Gara-gara baterai yang tadi habis Tiba-tiba langsung cahaya surga gitu Padahal ini udah settingan paling low Jadi ya bare with me ya I'm sorry guys Oke guys Yang lagi kalian lihat Ini Chef lagi motok otoro lokal Jadi kata Chef Kamu harus cobain ini Yang kita bisa tau perbedaan Antara otoro lokal dan otoro import Kenakan mana Gitu ya Chef ya? Ya Terus Chef udah nyalain kompor Mau di aburi kan? Aburi Motoro aburi ya? Ya 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 Kalo gak salah ya Chef Kalo yang zaman dulu bahkan baranya ditempel ya di ikannya Ya Itu aburi yang old school teknik gitu ya Chef ya? Ya bener Kita punya otoro lokal ya Chef ya? Ya Blistening mengkilat Don't know what to expect Juice dari tunanya Sampai munsat-munsat di dalem Gimana? Senek Kita akan mencium bau smoky Bau asep Pas dia kena lidah kita Sama otoro yang pernah aku makan Yaitu otoro yang import Dia cuma bedanya di minyaknya yang ini agar lebih sedikit Jadi Juicinya tetep dapet Gitu ya Enak banget Dan juga Chefnya juga ngasih soyu lagi Jadi tadi udah kita ketemu fresh Sekarang kita ketemu gurih lagi Jadi kalo misal kita makan otoro Itu bisa kita gigitan pertama Atau kita pake lidah gitu Itu langsung minyaknya keluar semua Jadi mulut kita tuh jadi basah gitu Yang ini bisa dibilang Basahnya itu Sekitar 70% gitu lah Nah sekarang kita akan ngobrol yang import nih Aku akan mendeskripsikan lebih detail Kenapa tadi aku bilang Bahwa yang otoro lokal ini Dia tetep ada lemak ya Tapi gak sebanyak Karena kalian liat aja Yang ini warnanya lebih bing kebudih gitu ya Terus Kayak Wagyu Kayak Wagyu Alima Kayak Wagyu Alima Biar ada Apa namanya Marbling Nah Tuh liat tuh Chefnya aja pegang Si otoronya Udah langsung minyaknya melele Itu di suhu tubuh manusia Gak usah iya apa-apa Itu bisa langsung melelekin Tempat dari otoro Yang ini kata chef harus pakai soyu Otoro Importe Soyu bagian ikannya dior Dia katanya gak mau otoro Buat aku aja Inilah pacar yang berbakti Tanya rasanya gimana kan Gimana Lupa Semua sabi dikit Ini bukan makan Minum lemak ikan tunah Pakai lidah doang Ikannya udah hilang Aku gak bohong dan Bukan kayak melebai-lebaikan gitu Enggak Literally bener-bener cuma dikumur Ilang ikannya Kalo kamu gak percaya kamu cobain Ini adalah hadiah Dari ku untukmu Ini adalah hadiah Dari ku untukmu Dan, masih hidup dan 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 Oke aku kehilangan aspri Iyai Kok bisa sih Nangis Nangis Adani Kenapa kamu gak suka otor Gak suka yang berlemak Kamu gak suka aku dong Aku kan berlemak Siapa dulu Aku Oke Co-coo soyu Iya Gokel ya Aku udah tau kamu pasti doyanya yang ini Sebentar lagi aku jelasin Gimana Dan Idi Crunchy abis Ekspresi yang sama yang gue buat Like WTF Hehehehe Renyah Nuri kok renyah Gurih, wangi Nuri nya renyah Melt in your mouth Dalam arti karena dia spicy tunanya dipotong Kayaknya ada bagian yang berlemak juga gitu tunanya Dalam tunanya aku liat ada Butir-butir telur ikan tobiko gitu Sama ada kayak dicampur negi Daun bawang yang masih crispy Jadi crispy on the outside Ada bulir-bulir crispy on the inside Dari si negi atau daun bawang Kita sudah menemui Pau hujung dari Makasih Biasanya soup itu Ditaruh di akhir Untuk cleanse the palate Mampet Walaupun indungku pilak dan mampet Tapi aku bisa mencium Ini baunya pertama Dia ada kaldu dasi yang kuat banget Mimisa Enggak dong Masa Mimisa Enoki ada Mishitake ada Dia bukan soup yang flavorful Dia tujuannya memang bener-bener purely untuk ngecuci mulut kita Tujuannya untuk ngecuci mulut kan jangan asin dong Jadi dia harus, emang harus agak aman Dari semua yang kamu makan tadi Yang mana yang paling kamu suka dalam tingkat detik? Jawab Satu Dua Tiga Apakah itu pertama kalinya kamu makan otoro? Sebelumnya belum pernah Pernah Tapi memang yang paling aku inget sih kamu makan lobster sashimi itu Tertanggep aja pernah tapi lupa gitu ya Kalau yang lobster sashimi kenapa aku paling inget? Soalnya pas kamu makan itu aku yang melakukan kamera Iya bener Kamu waktu itu bingungnya gini Kok bisa manis gitu ya Ya bener-bener Dikasih gula mas gitu ya Itu Dhani bingung Karena Dhani biasanya kalau di kampung makannya apa Dan? Tengol Singkong Tapi emang enak loh singkong itu Enak Enak Cuma kan maksudnya belum pernah Iya belum pernah yang Makan lobster sashimi waktu itu Sekarang makan otoro Iya Sampai aus Jidangan penutup Atau padang pasir Desert Ini namanya mochi Ada redbinnya juga nih Kacang merah dulu ya Kayak bubur kacang hijau cuma ini kacang merah Lalu coba mochinya ya Enak sih Cuma yaudah gitu Karena mochi itu kan beras Beras dipukul-pukul sampai jadi jelly gitu Sampai jadi kayak kenyal gitu Sampai dibakar Jadi luarnya crispy dalamnya chewy Tapi rasanya hambar Yang manis itu di kacangnya ini Jadi makannya sama si kacangnya Bunyanya lama Soup dan dessertnya ini Baik aja sih Mungkin nilainya 7 lah Tapi ikannya 10 semua Ini koennya yang terenak yang pernah aku makan Tapi koen ini Salah satu yang terenak dan terbaik yang pernah masuk ke mulut aku Masakannya dan tekniknya Jadi kalau dia gak nomor 1 Yang terenak yang pernah aku makan Dia nomor 2 Tapi aku belum bisa memberikan nomornya Karena jujur aku kemarin kan kita syuting sushi Rata-rata sushi nya yang sushi ekonomis Ya yang banyak mayonesnya lah Jadi makanya aku ketemu pel Ini ya kaget gitu Mulutku kaget lagi gitu kan Takutnya gak objektif Nanti aku malah kayak mendewa-dewakan di satu sisi Cuma ini enak buang Itulah dia review dan pengalaman aku makan di sushi koen Salah satu sushi paling high class Makan kayak gini omakasih ini Tergantung kalian pada paketnya yang apa gitu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe Tonton video aku yang sebelumnya sesudahnya Aku berikan nilai sushi koen ini 9,5 per 10 Tinggi nilainya Belum ada yang sempurna Tapi yang terenak ada Keep small on your face Sehat-sehat terus Love you guys And God bless you And I will see you guys in the next video Cheers